Hawa nung tebisa dilelebah di Kabupaten Bandung mengaruhan bagi ngejaul na harga sawatara komoditas sayur di pasar tradisional Kabupaten Bandung. Harga sayur nung ngejaul tehnya eta cabai tanjung, bawang berem, wortel, salda bokor, jeng engkol. Lianti hargana nerekel, padagang oge ngarahu alatan kualitas sayur jadi goreng. Kukituna eta sayur teh hente tahan lila, turta gampang buruk. Harga sa jumlahing komoditas sayur di pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung ngejaul tisaprak dua minggu katompernaken. Upaman Hawae, cabai tanjung anu harga samemehna tilu puluh lima rebu saban kilona jadi lima puluh rebu sakilo. Hari harga boang berem, sa acana dua puluh rebu sakilo jadi dua puluh delapan rebu saban kilona. Wartel tina harga dua belas rebu ayunan naik jadi genep belas rebu sakilo. Salada bokor tina genep belas rebu saban kilona, kiwari jadi dua puluh rebu sakilo. Serta engkol tina harga samemehna genep rebu sakilo, kiwari jadi salapan rebu saban kilona. Dari berapa lama ya menipu naik bu? Kalau wortel ma baru tiga hari, kalau cabai samemehna merah ma udah dua mingguan, dua minggu. Gue ini masuk musim hujan, kualitas sayur menurut gak bu? Kualitas sayur masuk musim hujan mah gak tahan lama, besoknya terlangsung musuh kalau gak habis. Jadi gak bisa diropes. Salah seorang pedagang sayur Endang Ngecesin, lianti harga nungajawo kualitas sayur ogenyirorot. Pangnak itu sayur tetahan lila turta gampang pisan burukna. Dirina kitu dey padagang sejenami harap, hawa bisa sabihara sabihari dey. Kukituna, stok katut kualitas sayur bisa ngaronjat, harga naoge bisa normal dey. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Kukituna, Bandung TV Kukituna, Bandung TV Kukituna, Bandung TV Kukituna, Bandung TV